Tangkapannya Pak Giri atas apa yang disampaikan oleh Pak Bonyamin bahwa sebetulnya ini KPK ya boleh dibilang kurang cukup aktif begitu atau mungkin boleh dibilang lambat begitu tidak gesit menangani beberapa kasus yang boleh bilang seperti ini kan kasusnya kasus besar begitu ya Pak. Ada dugaan korupsi di Kementerian Sosial harusnya ditangani secara cepat apalagi sekarang sudah tahun 2023. Sudah lewat dua tahun Pak sebetulnya kalau mau dilihat begitu ya ini terjadinya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Tangkapannya seperti apa Pak atas kinerja KPK selama ini atau mungkin saat ini seperti apa? Saya sebenarnya sepenuhnya sependapat dengan Pak Bonyamin tadi. KPK kita bicara KPK yang mana KPK yang dulu atau KPK sekarang? Boleh KPK yang dulu dan juga KPK sekarang Pak. Kalau KPK yang dulu itu kepercayaan masyarakat tinggi sekali sehingga pengaduan masyarakat itu juga cukup tinggi. Jadi pengaduan ada transaksi korupsi OTT itu banyak sekali. Jadi KPK cenderung kawalan untuk menerima demen dari kepercayaan masyarakat tinggi-tinggi. Saya curiga Pak Bonyamin KPK itu sudah mulai masuk pasal 23 itu karena masyarakat udah nggak percaya. OTT mungkin, ah nggak udah laporin KPK lah nanti pimpinannya yang melanggar kode itu ngapain lagi. Karena turunnya kepercayaan inilah kemudian mulai masuk ke pasal apa? Kasus-kasus di masa lalu. Nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah juga. Tetapi saya melihat fenomena lain menarik nih. Dan saya pikir itu tidak ada salahnya kita juga mulai melihat kasus masa lalu. Kan banyak tuh kasus masa lalu yang nggak sesuai juga. Dan untuk mencari alat bukti di masa lalu itu tidak mudah. Jadi, kalau KPK saat ini setelahnya ya kalah dengan kejaksaan dalam konteks kerugian negara, kasus-kasus besar ya. Ada kasus jiwa seraya, kemudian ada beberapa kasus yang berkembang di media saat ini. Karena KPK tidak membangun yang namanya proaktif investigasi terhadap kasus-kasus yang lama. Padahal banyak masyarakat itu diregukan oleh kasus-kasus yang lama. Jadi, dan KPK sendiri punya keterbatasan. Jadi saya memahami bahwa di KPK itu tidak bisa menyentuh semuanya. Tetapi kalau melibatkan penyelenggaran negara atau penegak hukum baru KPK bisa masuk. Atau auditnya kerugiannya di atas 1 miliar. Dan itu kadang-kadang ketika pengaduan itu tinggi, OTT tinggi, maka seringkali terpinggirkan. Karena pembuktiannya layar relatif lebih tinggi. Nah, lebih tertarik yang disampaikan Pak Bunyamin tadi tentang keputusan MK dengan buruknya kinerja pimpinan KPK saat ini dan buruknya Citra. Reputasi dan murahnya ini kok malah diperpanjang. Ini menarik untuk dibahas. Baik Pak Giri, kita kembali ke pembahasan Pak. Ini sebetulnya kan kalau kita lihat ya Pak, yang membuat publik dan juga mungkin masyarakat semakin geram karena ini kan bansosnya untuk masyarakat atau rakyat yang kurang mampu atau miskin. Tapi kok malah diduga dikorupsi. Apa sebetulnya yang salah sampai dengan program sosial seperti ini bisa menjadi celah korupsi lagi? Apakah memang sebetulnya fungsi pengawasannya itu sendiri, bagaimana penyalurannya dari kementerian sosial ke masyarakat ini boleh dibilang kurang Pak Giri? Ya paling orang itu korupsi karena need atau greed Mbak ya. Kelihatannya memang gabungan keduanya ini. Jadi kementerian sos dari dulu cenderung ya sebelum era Burisma itu senangannya pengadaan langsung. Beli beras langsung, beli minyak goreng langsung baru diedarkan. Karena dia ingin mencari gain, keuntungan dari proses jual-beli itu tadi. Dia dianggap itu sebagai dagang, saya membantu maklar, kalau mendapat untung dikit ya sah-sah saja. Padahal itu dalam konteks definisi itu korupsi. Seperti kasus daging misalkan, pengadaan impor daging, terus seseorang minta jatah 5 ribu per kilo. Kelihatannya kayak dagang itu mengambil gain. Tetapi itu begitu dilakukan oleh pejabat publik namanya korupsi. Jadi hal yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda itu BPD-nya berbeda. Dan saya pikir di kementerian sos apakah memang gajinya kayak PNS terlalu rendah, remunerasinya terlalu rendah. Tetapi saya pikir ini adalah sistem yang dicetakan. Silahnya apa ya, mereka mengambil untung jadi nggak mau berubah. Apakah nanti dengan masuknya Burisma akan ada perubahan, bisa dilihat nanti ke depannya bakal seperti apa. Tetapi setidaknya ada dua menteri sosial yang sudah dicokok KPK ya. Gara-gara relatif kasus yang sama. Mereka tidak langsung memberikan tunai kepada orang-orang miskin tetapi dikasih berasnya saja. Agar ada proses untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan itu tersebut. Saya kira demikian Pak.